Hai guys, sudahkah kamu memikirkan gimana hidupmu akan berjalan setelah kamu ada di posisi puncak dan mentok? Udah gak bisa naik lagi? Apa yang akan kamu lakukan setelah mentok di karir? Berikut 5 hal yang bisa kamu tiru untuk membuat hidupmu jadi lebih hidup. Yang pertama, temukan makna baru. Setelah kamu berjibaku bertahun-tahun di dunia korporasi, saatnya mencari makna yang lebih mendalam. Temukan apa yang menjadi passionmu yang terpendam dan mulailah proyek yang selalu kamu tunda. Kedua, buka pintu pemulihan. Maksudnya, fokus pada kesehatan fisik dan mentalmu. Mulai rutin olahraga, eksplor alam, dan nikmati waktu-waktu tanpa tekanan pekerjaan. Tiga, bisnis dan kemajuan pribadi. Pertimbangkan untuk mulai bisnis sendiri. Apakah itu hobi yang bisa dimonetize, atau proyek kecil yang selama ini hanya ide. Jangan takut untuk inovatif dan menjajal hal-hal yang baru. Empat, pendidikan tanpa batas. Jangan pernah berhenti belajar. Manfaatkan waktu luangmu untuk mengejar passion baru, atau meningkatkan skill yang selama ini terabaikan. Dan lima, bangun jejak sosial. Sosialisasi itu bukan cuma di lingkungan kantor. Ikut dalam komunitas, kegiatan sosial, berkontribusi dalam masyarakat. Ini bikin hidupmu jadi lebih berarti. Jangan buang waktu sedetik pun. Hanya karena kamu tidak punya rencana mau ngapain setelah karir mentok. Coba tuliskan di bawah. Apa yang ingin kamu lakukan saat karirmu sudah mentok? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.